Kenalin, ini temanku. Kami akan bersenang-senang. Kita harus tetap tenang. Siap? Apaan sih? Harus banget ketakutan ya. Akuin aja, takut kan? Iya kan? Kok kayak nenek ya? Tapi riasan wajahnya lebih bagus. Tunggu, parah nih. Berisik banget sih. Hah, kalian ngapain? Kok mirip nenek sih? Dan itu shell nenek. Kalian dalam masalah besar. Biar kalian tahu rasa. Nenek tuh penyihir ya. Ini gak terlalu buruk sih. Ya, gak apa-apa kok. Duh, lapar. Aku butuh makan nih. Sama. Hei, apa itu? Wow, kok bisa ada makanan ini? Yaudah lah ya. Hmm, lihat aku dapat apa. Sosis yang enak. Lihat nih, pecahin telurnya. Terus nyalain kompor. Sebelum matang, gunakan sendok untuk menyebarkannya. Nah, udah nih. Sekarang tunggu sampai matang. Selesai deh. Angkat telurnya. Sekarang untuk detail kecilnya, buat wajah kecil di atasnya. Kayak hantu. Wow, boleh juga. Oke, sekarang giliranku. Come on. Bikin sayatan kecil di sosisnya, tiga kali. Tapi jangan sampai sosisnya kepotong. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian bawah. Udah nih, sekarang singkirin bagian ini. Udah, gitu aja. Tinggal dimasak deh. Lebih tepatnya direbus. Jangan lama-lama. Keluarin sosisnya, matang sempurna. Terus taruh di rotinya. Kasih potongan bawang bombay. Lalu saus tomat di atasnya. Ups, hampir lupa. Kasih jaring laba-laba. Nah, udah deh. Ya, boleh lah. Tapi bagaimana dengan rasanya? Mari kita cari tahu. Hmm, lihat deh. Telur yang tampak lezat. Persis seperti yang ku mau. Hmm, enak banget. Aku yakin punya ku lebih enak. Oh iya, apa aku bilang. Enak banget. Mari kita lihat hidangan siapa yang terbaik. Kayaknya kita udah tahu jawabannya. Tidak diragukan lagi. Tunggu, apa yang terjadi? Kok, kok jadi hantu? Eh, kenapa begini sih? Semoga hantunya gak gentayangan. Ini pasti seru. Hei, lihat. Oh, ada permen cacing di mulutmu. Gak serem ya? Uh, tantangan berikutnya. Wow, makanan penutup. Ini baru benar. Hmm, stroberi segar. Lihat camilan manis ini. Pasti enak deh. Taruh di atas piring, ah. Lalu kasih sirup coklat. Pelan-pelan. Jangan sampai berantakan. Sudah cukup. Sekarang ambil kukis. Pisahin kayak gini. Kemudian patahkan jadi dua. Letakkan di atas coklatnya. Sirupnya bisa jadi lem. Selanjutnya, celupkan tusuk gigi ke sirup coklat. Oles ke kukisnya. Tempelkan dua permen mata ke kukisnya. Oh, kelelawar yang mengemas, kan? Wow, idenya keren juga. Tapi punyaku bakal lebih oke. Percaya deh. Ambil tusuk sate. Tusuk stroberinya. Hmm, enaknya berapa ya? Dua aja deh. Yang lainnya kita singkirin dulu. Lelehkan coklat putih. Lalu celupkan stroberi ke dalamnya. Lapisi stroberinya. Hmm, kelihatan lezat. Aku jadi ngiler. Nah, udah nih. Sekarang tusukkan marshmallow mini ke stroberinya. Pakai aja tusuk sate yang dipotong kecil-kecil. Jangan sampai jatuh. Tusuk di kedua sisinya. Sekarang lapisi dengan lebih banyak coklat. Ini sih gampang. Meskipun berantakan, tapi seru, kan? Hampir selesai. Hasilnya oke, nih. Masukkan coklat putih ke dalam piping bag. Kasih coklat lagi di atas stroberinya. Ayo, yang banyak. Biar kaya terlilit kain. Jadi kaya mumi, deh. Dan semua orang tahu mumi lebih baik dari kelelawar. Terserah. Yang penting cemilan ini enak, manis, renyah, dan lezat. Persis seperti dugaanku. Tunggu. Hei, kelelawar. Sepertinya kita punya hewan peliharaan baru. Punyamu enak nggak? Sayang buat dimakan. Bentuknya sih lucu. Tapi bakal tetap pemakan sih. Wow, enak. Seger banget, loh. Apa? Ada yang salah. Enggak, semuanya oke kok. Kamu beneran bikin bangga. Oh, maaf harus menunggu. Silakan, mbak. Makasih. Apa ini? Selamat Halloween. Ada apa, nih? Aku nggak, apa? Aduh, aduh. Tolong. Ini Halloween. Ini Halloween. Kayaknya menunya enak. Nyobain apa dulu, ya? Zombie. Otak. Wah, kayaknya enak, nih. Wah, kayaknya enak banget. Hah? Mana punya aku? Pengen buruan nyoba? Bagi dong. Apa? Pesan sendiri aja. Hmm, baunya sedap. Kayak stroberi. Akanku habiskan semuanya. Hmm, enaknya. Kayaknya aku tambah cerdas. Jumlah akar pangkat dua dari dua sisi manapun segitiga sama kaki sama dengan akar pangkat dua sisi lainnya. Eh, kamu nggak apa-apa. Tolong isi ini. Hah? Tes? Tapi, eh, aku kan jenius. Nggak masalah. Beres. Pasti benar semua. Terkesan? Oke, awal yang bagus. Salah, salah, salah banget. Seriusan. Dapet, F? Kok bisa? Aku masih bodoh. Otak muffin jelek. Eh, dari mana ini? Hei, hei, lihat! Aku mau muntah. Parah banget. Aku vegetarian. Tidak! Aku nggak mau. Enggak! Enggak! Hah? Hmm, kayaknya nggak begitu buruk. Hei, tenang. Pake ini nih. Potong dikit dari sini. Agak terlalu matang, tapi oke lah. Hmm, merah banget. Enak banget. Gumpalannya terasa banget. Beneran. Oke, aku coba ya. Iya, enak. Aku suka. Oke, berikutnya. Damp-damp-damp. Serang! Oh, kue kecoa. Parah banget. Oke, cobain dulu. Jorok banget. Apa dia bergerak? Ah, cuma hayalanmu. Ah, nggak ah. Nggak mau aku. Udah terasa. Menjijikan. Cuma serangga mati kok. Nggak bahaya. Renyah. Kakinya gerak-gerak. Eh, lengket. Harus dibuang. Makan aja. Oke, terakhir nih. Bukan kecoa, tapi roti manis coklat. Tetap aja kecoa. Weh, aku nggak sanggup. Apa? Rasain nih. Dan ini, dan ini. Diam, tetap di situ. Kembali. Mirip sirup coklat. Rasanya juga. Jangan. Ingetin buat nyari odol habis ini. Oke, ini kayak kue besar biasa. Aku suka frosting sih. Eh, ada sesuatu di dalam. Astaga, uang. Seratus, dua ratus, tiga ratus, empat. Aku kaya. Masih ada lagi. Aku mau pesen pizza yang banyak. Masih keluar terus. Banyaknya. Enggak adil banget. Ssst, siapa tuh? Halo? Sekarang ambil uangnya nih. Miliku. Kejahatan sempurna. Aneh. Uangku hilang. Kamu lihat. Dia pergi. Sulit dipercaya. Ah, yaudah. Toh masih ada kue. Lebih suka kaya sih. Oke, nomor tiga. Coba apa jadinya kalau ku pencet penyihir. Wah, kayaknya seru. Jari penyihir. Mirip permen atau asparagus. Bagus. Ah, pernah lihat ini? Semangkok cacing. Ngeri banget. Ah, selamat makan. Kamu beneran mau makan itu? Ini dia. Gak tahan ngeliatnya, tapi pengen liat. Baru nyadar kita harus berdandan buat makan malam? Hmm, giliranmu. Gak, kamu gak bisa maksa. Kamu ngapain? Kok melayang? Ah, makan. Oke, bilang baik-baik dong. Kumakan cacingnya nih. Jangan nyakitin ya. Pura-puranya ini spageti. Kotor. Empuk banget. Enak. Lezat banget. Hmm. Kotorannya bikin makin enak. Aku serasa di surga. Kok agak kembung ya? Jangan coba-coba. Maaf. Wanita dulu. Aku pilih vampir. Kelawar. Keren. Keren. Lucunya. Gak tega mau makan. Apa kamu? Hah? Bola mata. Kayaknya enak. Mau tukeran? Oke, saatnya makan si sobat kecil. Luar biasa. Kayaknya enak. Ada yang terjadi. Kayaknya ada sesuatu. Hahahaha. Aku mau isap darahmu. Stop main-main. Aku lagi konsentrasi nih. Oke. Toh cuma bola mata. Aku haus darah. Hmm. Cuma kayak minuman mewah. Kayak zaitun nih. Mirip banget buah zaitun. Aku gak butuh ini lagi. Kemari. Wah, tajam. Aduh. Aku mau pesen kayak gini lagi. Sakit. Sakitnya. Apaan tuh? Bukan apa-apa. Kamu kenal dokter gigi yang bagus. Kamu gak apa-apa. Kok agak pucat. Kayaknya gigi kepadah. Ehh. Di dalam ada apa tuh? Buruan. Buka aja. Haa. Serumku hampir jadi. Tinggal diuji. Hasil emang sesuai ekspektasi. Udah kosong. Masuk aja yuk. Semoga kita gak ketahuan. Uh. Itu permen ya. Keliatannya sih enak. Kamu ngapain sih? Taruh lagi. Kok dimakan? Kenapa nih? Ada yang aneh deh. Waduh. Kamu jadi zombie. Kalian makan permen ya. Rasain nih. Eh, zombie. Buka dihitungan tiga ya. Zombie. Udah tiga. Buka dong. Hah? Apaan nih? Kacamata hitam? Wah, kita dapet undangan VIP. Zombie. Suka VIP. Ya. Coba pake yuk. Wow. Ada pesta nih. Keren banget. Ya kan zombie? Halo kakak. Mau pesan apa? Minuman yang paling enak. Milkshake zombie. Milkshake zombie VIP. Wow. Bentuknya unyu banget. Hmm, rasanya juga enak. Dadah, sis. Dan ini jusmu. Zombie suka jus. Nggak enak. Nggak enak. Jus tomat. Iy. Zombie mau milkshake zombie. Oh. Zombie balik. Woy. Woy. Sadar. Uh. Apaan tuh? Bodoh ah. Eh. Dibilangin sadar. Ih. Ada apaan sih? Oh. Zombie. Bikin takut aja. Hai sis. Lihat nih. Dance zombie. Oke zombie. Kita buka menu lagi yuk. Tampangmu gini terus. Nggak sih. Apaan nih? Otak. Kita dapet otak. Hmm. Nggak ada baunya sama sekali. Wah. Bentar deh. Ih. Nggak bisa dimakan. Zombie. Suka. Otak. Iy. Zombie. Eh. Zombie. Lihat deh tuh. Tanganmu balik lagi. Otak. Ngidupin zombie. Terusin aja. Kali aja bisa normal lagi. Kayaknya bisa tuh. Yes. Kamu jadi Sarah lagi. Bener banget. Aku udah balik jadi normal. Yeay. Yes. BFF. Uh. Kenapa lagi nih? Sarah. Kamu nggak apa-apa. Haduh. Zombie. Kembali. Wah. Mungkin otak bisa ngebantu. Cobain deh. Duh. Duh. Aku lupa kalau itu bukan makanan. Oke. Aku buka ya. Oh. Kacamata lagi. Yang ini apaan ya? Coklat batang. Cobain kacamatanya. Keren. Hah? Kelihatan biasa aja. Oh, wow. Coklat batangnya. Keren banget. Wah. Zombie. Udah jadi tengkorak. Kacamatanya bikin seru. Tinggal cobain coklatnya. Uh. Pasti enak banget. Zombie. Mau coklat. Zombie dapet tulang. Dance tulang zombie. Zombie dicuekin terus. Yum. Tulang lezat. Zombie ngerekatin tulang. Zombie numpuk tulang. Zombie bikin prank seru. Tulang butuh baju. Sama rambut. Halo. Saatnya ngeprank. Hah? Ada apa zombie? Oh iya. Kamu masih jadi tulang. Zombie? Kamu jadi tulang beneran. Haha. Zombie ngakak. Bentar. Hah? Gajet. Iuh. Zombie. Matamu tuh. Jatuh ke meja pas kamu bersin. Ups. Bola mata kenyal. Kan? Udah kepasang lagi. Eh. Iya sih. Tapi nyeremin. Haduh. Ada yang lebih serem. Haa. Wow. Hahaha. Hahaha. Oke. Aku lagi ya. Hih. Laba-laba bikin merinding. Hei. Ini sih cuma bohongan. Zombie suka laba-laba. Rasanya nikmat. Oh. Laba-laba jeli. Jelas bisa dimakan lah. Hmm. Enak banget. Zombie buka piring zombie. Hah? Gak ada isinya. Zombie. Zombie. Lihat di kepalamu deh. Ada laba-labanya. Hahaha. Oh. Oh. Berarti tadi cuma bohongan. Kamu buka dulu. Hah? Apaan nih? Aneh. Ada remote. Horeh. Horeh. Dapet cupcake. Bentuknya bikin ngiler. Jadi gak sabar pengen icip. Hmm. Coklatnya berlimpah. Mungkin zombie dapet cupcake juga. Bukan. Cuma peti mati. Isinya apa ya? Hah? Kosong. Mungkin buat di kepala. Gak ngaruh. Bukan peti zombie. Ups. Remote-nya. Gawat. Zombie. Zombie jadi kecil. Hei. Kamu bikin zombie jadi kecil. Maaf. Maaf. Aku gak sengaja. Wow. Gak gini juga lah. Uh. Gede banget. Kalau pencet yang bakal jadi apa? Yes. Berhasil. Tubuhmu normal lagi zombie. Petinya jadi lebih gede. Zombie suka. Peti gede. Zombie bawa pulang dulu. Yah. Kok dibawa pergi? Zombie bilang ada cicak. Eh. Jangan curang zombie. Gini aja. Buka punya sendiri ya. Uh. Eh. Bau busuk. Burgernya udah jamuran semua. Zombie juga dapet burger. Kayak burger jelly. Kayaknya piring kita ketuker deh. Takut banget buat gigit burgernya. Udah gak sanggup lagi. Zombie benci jelly. Zombie cium jelly-nya dulu. Zombie icipin sedikit. Zombie gak suka jelly. Zombie nyium bau enak. Zombie nemu burger lezat. Kamu pengen burger jamuran? Ambil aja deh. Baunya enak banget. Wah. Ku ambil burger jelinya aja. Oh zombie. Burgernya kan udah busuk. Burger enak. Uh. Aku gak kuat ngeliatinnya. Hmm. Nah. Ini baru mantap. Untung kita tukeran. Zombie setuju. Hmm. Kayaknya aku harus menghias kue nih. Pakai frosting hitam dong pastinya. Yuk mulai. Gak bakalan susah kok. Tinggal gerakin piping bagnya melingkari kue. Habis bikin lingkaran, tinggal dikasih garis. Pas di tengah. Lalu satu lagi dari arah satunya. Bikin yang diagonal juga. Wah. Ternyata gampang ya. Setelah itu bikin lingkaran yang lebih kecil. Biar mirip kayak sarang laba-laba. Sarang laba-labanya selesai. Tinggal hias tepiannya. Bagian ini gampang banget. Bikin bentuk kayak gini. Lanjutkan menghias semua tepian kuenya. Duh. Frosting hitamnya habis nih. Kalau gitu pake cookies hitam aja deh. Tinggal dihancurin dan taburin di atas kuenya. Pastiin keliatan bagus. Tapi kuenya masih kurang gelap. Makanya aku pake cat semprot kue yang aman buat dimakan. Oh, ada enit. Yikes. Kue ini gak banget. Terlalu gelap deh. Tapi aku tau harus ngapain. Tambahin marshmallow warna-warni. Tinggal taruh aja di atas kuenya. Aduh, imutnya. Kayaknya masih ada yang bisa ditambahin deh. Permen warna-warni. Sprinkle pelangi. Yes. Setidaknya aku berhasil bikin setengah kuenya lebih ceria. Karena kuenya akan lebih baik dengan warna-warni yang bikin happy. Enit. Kamu ngerusak kueku. Hei. Aku cuma bikin kuenya lebih cantik. Berhenti. Jangan berantem cuma karena dekorasi kue. Kamu dan kamu. Kayaknya kalian butuh sedikit tantangan. Oh, wow. Kayaknya dia nyuruh kita nyelesaikan tantangan. Ya, betul. Ini adalah tantangan menghias kue. Hai. Lihat gaunku. Gimana menurut kalian? Oh, bagus. Kayaknya sih. Bagus? Cuma bagus aja. Baiklah kalau gitu. Kita mulai aja deh tantangannya. Tantangan gaun. Marshmallow. Aku mulai suka tantangan ini. Permen warna-warni dan empuk ini gak banget deh. Aku butuh sesuatu yang aku banget. Pakai fondan hitam ini aja biar langsung bisa dibentuk. Langsung bikin bentuk gaun pastinya. Nah, bentuk dasarnya udah kelihatan. Tinggal detailnya. Pakai bantuan alat ini. Terus pakai warna lain. Tinggal dibentuk semauku. Potong pakai pisau. Aku cuma butuh segini aja. Nah, kayaknya udah cukup nih biar ku bentuk lagi. Bentuk bagian bawahnya. Terus ambil fondan hitam yang tadi. Lalu aku ambil fondan lagi buat jadi kain gaunnya. Satu lagi di sisi sebelahnya. Persis kayak gini. Tambahin kancing dan tekstur ke gaunnya. Hasilnya oke juga. Lalu ambil fondan putih. Giling supaya jadi lebih lebar dan tipis. Potong dengan pisau kecil. Agak susah sih. Jadi hati-hati megang pisaunya. Udah jadi. Aku bikin kerah warna putih. Ambil fondan yang sesuai warna kulit. Terus langsung dibentuk. Kali ini bentuk silinder. Lalu gunakan pisau kecil lagi. Aku bikin tangan. Lengkap dengan jari-jarinya. Lalu buat bagian lengan baju kayak gini. Tambahin aksen warna putih. Tempel tangan yang baru aja kita buat. Ku buat kedua tangannya menyilang. Supaya keliatan keren. Aku harus jujur nih. Kepalanya aku ambil dari bonekaku. Nah sekarang waktunya dipasang di atas kue. Selesai. Sekarang aku pasang marshmallow yang menjijikan ini. Setidaknya marshmallow-nya udah kutusuk. Aku cuma perlu menutup kuenya dengan marshmallow. Hmm. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Oh iya. Tinggal tambah cat semprot hitam yang aman buat dimakan. Eh. Ribet juga ya pakai gaun ini. Bagian lengannya terutama. La 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 la. Mulai dari mana nih? Aku kebanyakan ide. Aku cuma perlu memberi ruang di sekitarku sebagai sumber inspirasi. Eh. Tulenya nyangkut di kukuku. Ah. Nyebelin banget. Oke. Berhenti menghiasku weh. Eh. Kenapa bisa nyangkut di kukuku gini? Waktunya udah habis. Mari kita lihat karya kalian. Hmm. Gak segelap yang kubayangkan. Tapi lihat hasil karyaku. Aku bahkan memakai marshmallow seperti yang disyaratkan. Gimana sih? Gak seharusnya aku pakai kacamata pas pakai baju ini. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Hmm. Ternyata emang perlu pakai kacamata biar kelihatan jelas. Ya ampun. Cantiknya. Hasil karya yang imut sekali. Bukan imut. Lebih kegelap sih. Oh. Hmm. Ada yang mau coklat panas? Nggak. Sorry. Nggak bakal mempan. Wednesday pemenangnya. Udah jelas banget sih. Pasti aku yang menang. Hiasan kuemu bagus banget. Aku seneng banget. Wow. Oh ya. Dengarkan irama keren ini. Apa? Ya ampun. Tikus. Ngebosenin banget sih. Tantangan berikutnya udah bisa dimulai belum? Pergi jauh-jauh tikus menjijikan. Ayo. Oke. Kembali ke tantangannya. Tema kali ini tikus. Tikus. Seriusan nih. Duh. Harus bikin apa nih? Dan ini bahan yang harus dipakai. Hmm. Kayaknya aku ada ide nih. Pergi jauh-jauh gih keju cedar. Aku punya yang lebih oke. Hmm. Aroma blue cheese yang berjamur. Hmm. Kamu boleh aja main-main dengan kejumu yang bau itu. Aku mau mulai berkarya. Ya. Oke. Aku punya fondant yang warnanya mirip keju. Harus mulai dibentuk nih. Pastiin fondantnya lembut ya. Lalu giling dengan penggiling adonan. Aku mau keju. Eh. Maksudku fondant ini jadi tipis. Aku pakai benda ini buat mencetak lingkaran kecil. Bulat sempurna. Kalau udah langsung diambil deh. Nah. Bikin yang banyak dengan rupa-rupa ukuran. Sekarang aku bisa taruh lingkarannya ke sini. Oh. Bagus sekali. Terus aku isi piping bag pakai frosting. Kasih garis tipis di seluruh tepinya. Jangan lupa di tepian lingkarannya juga. Semuanya yang besar dan yang kecil. Yes. Ya ampun. Kelihatan kayak kartun keju ya. Tapi belum kelar nih. Kita kasih frosting lagi ya. Beri titik-titik dengan warna kuning yang lebih mudah. Lalu beri garis-garis kayak gini yang rapi ya. Pelan-pelan aja. Nah udah nih. Jadi kelihatan tajam ya detailnya. Ih. Sulit dipercaya. Hasilnya bagus banget. Oh. Dan Wednesday masih aja pakai warna hitam gelap. Wow. Ternyata kerjaku cepat juga ya. Itu karena tadi kamu nguasain penggiling adonannya. Sekarang aku mau nutup blue cheese punyaku pakai fondant hitam. Selesai. Keju hitam. Untuk kutu-kutu di luar sana dan kamu. Oh. Maksudmu boleh kucoba. Oke lah kalau gitu. Sini biar kucobain ya. Bentuknya menarik juga sih. Penasaran sama rasanya? Ya. Silahkan. Oh. Oh. Tidak. Rasanya agak aneh ya. Aku gak bisa diginiin. Kamu Wednesday jauh-jauh dari sini. Dana Wednesday. Sampai jumpa lagi. Semoga ya. Agak serem ya. Oh. Kamu siapa? Wednesday. Oh. Gitu ya. Oke. Karena Wednesday udah balik. Kita lanjutin tantangannya. Jadi itu yang dilakuin di sini. Ngaduk-ngaduk aja. Hmm. Bau apa tuh? Oh tidak. Gosong. Tidak-tidak. Jangan gosong dong. Harus gimana nih? Ahem. Agak berasap nih. Ya ampun. Situasi ini bikin aku stres berat. Popit. Ini bakal bikin aku rileks. Eh, bentar deh. Popitnya jadi kasih ide. Buat tantangan kalian. Kita pasti bisa shot. Nih, silahkan hias kuenya. Hmm. Harus bikin apa ya yang nyambung sama popit? Tangan ini gak guna. Ada tengkorak nih. Ya, bola mata ini nih yang kubutuhin. Eh, iu. Sulit dipercaya kamu naruh bola mata di kuemu. Jijik banget sih. Bahkan menurut standarmu. Aku bakal bikin sesuatu yang lebih seru. Cuma pakai coklat putih dan krim ini. Tuang campuran keduanya ke dalam cetakan silikon ini. Gak butuh waktu lama kok buat menuhin cetakannya. Selanjutnya, kasih pewarna makanan. Pakai warna yang beragam ya. Lalu langsung diaduk pakai tusuk gigi. Gak harus terlalu rata kok mengaduknya. Aku suka banget deh sama warnanya. Cantik. Kalau udah diwarnain, masukin ke kulkas. Nah, udah jadi nih. Siap dipakai. Sekarang tinggal ditaruh di atas kuenya. Persis kayak popit pelangi. Tapi bisa dimakan. Duh, apinya. Kenapa gak padam-padam sih? Baiklah, lebih banyak popit pasti berhasil. Mungkin harusnya aku kabur aja. Aku cuma perlu beberapa bola mata lagi. Bagus. Persis kayak yang kubayangkan. Wow, berantakan banget. Kayak ada orang yang habis ngebakar tempat ini. Baiklah, tunjukin hasil karya kalian. Nih, punyaku warna-warni. Bubble-nya bisa dipencet. Maksudku, hiasannya. Bagus, Enid. Apa? Dia suka benda warna-warni itu? Biar kutunjukin pendapatku. Kueku bakal melihat tepat ke jiwamu. Eww, Wednesday. Jangan lebay dong. Yaudahlah, karya kalian berdua bagus kok. Yeay, kita sama-sama menang kali ini. Pemenangnya si Tengkorak. Soalnya dia gak punya mata buat lihat kuemu. Ya, terserah kamu ajalah. Aku cocok gak sih pake biru? Wow, dari mana datangnya warna-warna ini? Eww, kebanyakan warna. Gak banget deh. Maaf, maaf, maaf. Tapi aku jadi dapat ide buat tantangan. Tidak. Aku gak enak badan nih. Oh, dia pergi. Aku gak ada masalah sih sama pelangi. Dia beneran sakit cuma karena lihat pelangi. Suster, aku tadi lihat pelangi. Kepalaku jadi kunang-kunang nih. Yuk, mulai dengan fondan warna-warni favoritku. Aku campur warnanya sampai dapat warna yang ku mau. Uh, yang ini hampir kelar nih. Lihat deh. Fondannya bisa melar kayak gini. Seru deh. Aku suka banget. Oke, aku punya beberapa warna nih. Cuma perlu dibentuk dikit. Supaya jadi garis panjang kayak gini nih. Kayak bentuk pelangi. Iya kan? Tinggal disatuin. Lalu dilengkungin biar kayak pelangi. Oh, cute banget ya. Pakai pisau ini buat ngerapihin ujungnya. Sekarang yuk ambil kuenya. Ini dia. Kuenya gede ya. Pas buat kue pelangi. Wow, lihat deh kuenya. Tingginya pas banget. Oke, ini dia pelanginya. Warnanya beda sama pelangi kebanyakan. Tapi itu yang bikin cantik. Langsung taruh aja di atas kuenya. Terus aku ambil fondan dengan warna putih ini. Tentu buat bikin awannya dong. Gampang kok. Dibentuk aja pakai tangan sesuai yang aku mau. Ya ampun, cute banget hasilnya. Pastiin dipasang di tempat yang tepat. Balik ke fondan putihnya. Nah, giling dulu ah. Sampai lembut dan pipih ya. Jadi bisa dibentuk. Yuk dipotong pelan-pelan ya. Jadi aku bisa dapat bentuk yang aku mau. Yes, aku bikin unicorn. Tinggal ditebelin pinggirnya. Kasih detail di sana-sini biar tambah cakep. Garis di kepalanya ini bikin unicornnya menonjol. Tentunya jadi tambah menarik dong. Tinggal sedikit lagi sebelum ke langkah selanjutnya. Jangan lupa kasih garis di bagian rahangnya. Terus mata dengan bulu mata cantik yang panjang. Lanjut ke bagian favoritku deh. Surah unicorn. Beneran penuh warna. Kita gak boleh lupa sama tanduknya nih. Ambil fondan lagi. Belum selesai nih. Kayaknya udah cukup tipis. Nah, aku punya catakan kukis ini. Aku bikin bentuk bintang. Ah, nah udah jadi nih. Bagus. Tapi yuk bikin lebih cantik biar mengilap. Glitter yang bisa dimakan emang serba guna. Pakai yang warna emas biar serah sih sama fondannya. Tinggal ditempel di sisi kuenya deh. Tempel terus bintangnya biar tambah cantik. Lihat semua bintang yang berkilauan ini. Aku suka banget. Dan tentunya ada unicorn dan pelangi juga. Dengan awan sebagai pelengkapnya. Oke, kayaknya kueku udah kelar nih. Oh, Enid. Kuenya benar-benar menakjubkan. Wednesday, dengar. Aku punya solusinya. Kacamata ini membuat kamu gak usah ngeliat warnanya. Beneran gak nih? Biar ku coba ajalah. Berhasil. Sekarang aku jadi tenang dan merasa lebih baik. Makasih atas perawatanmu. Semoga beruntung. Oh, kamu udah balik. Pakai kacamata. Buat apa? Kelihatan aneh sih. Tapi yaudahlah. Biarin aja. Dan ini waktunya ngumumin pemenangnya. Juaranya adalah Wednesday. Haha, bercanda. Dia kan gak ngehias kue. Juaranya ya jelas Enid lah. Yeay, pelangi dan unicorn gak ada matinya. Kira-kira tantangan terakhir apa ya? Oh, gimana kalau tentang kalian? Maksudmu kami. Ini dia tantangannya. Bikin cemilan bareng-bareng. Duh, kayaknya sulit nih. Perlengkapanku siap. Aku udah bisa mulai. Kamu benar. Gak boleh ngeluh. Lanjut aja ke tantangannya. Krayon warna-warni emang seru buat ngegambar. Gak butuh krayon. Pensil aja cukup. Terserah kamu aja Wednesday. Aku lagi gambar cupcake nih. Hmm, selera mereka emang beda banget. Hasilnya bakalan seru nih kayaknya. Oke, aku udah punya desain kuenya. Aku juga, tapi punyaku lebih berwarna. Kalian pasti udah gak kaget kan sama seleraku? Aku mau mulai dengan coklat ini. Wow, kelihatan enak sih. Tapi aku mau mulai dengan krim kocok ini. Aku butuh wajan ini. Mulai dengan memanaskan wajannya biar coklatnya meleleh. Kayaknya udah cukup deh. Harus terus diaduk biar gak gosong. Coklatnya udah siap. Waktunya wajan berisi coklat diangkat. Terus tuang ke dalam mangkuk yang sebenarnya cetakan. Biarin coklatnya mengeras. Lalu lepas cetakannya. Harus hati-hati biar coklatnya gak patah. Nah, udah nih. Aku bikin mangkuk dari coklat. Nih Enid, sekarang giliran kamu. Makasih, Bestie. Sekarang aku akan isi mangkuknya. Dengan marshmallow pelangi tentunya. Lalu tambahin krim kocok. Langsung tambahin di atas marshmellownya. Cicipin dikit, ah. Selanjutnya, permen coklat isi kacang. Tambahin di atas krimnya. Warna-warni banget. Ngeliatnya aja bikin aku happy. Oke, kayaknya udah nih. Wednesday, ku kembaliin ke kamu ya. Sementara kamu ngisi mangkuknya, aku bikin mangkuk satu lagi. Wah, jadi kayak bola ya. Huh, mereka akur banget ya. Ngerjain tantangannya. Ah, Wednesday, kamu mau ngapain? Kawatnya butuhku panasin biar bisa ngebolongin bola coklat ini. Nah, kembang apinya udah tegak berdiri nih. Bisa dinyalain. Cantik juga persikan apinya. Lihat, aku suka nyala kembang api ini. Yay, lihat betapa meriahnya. Kayak ada perayaan nih. Tunggu, bakalan meledak gak tuh? Tidak! Boom! Ah, tidak! Oh, phew. Gak terjadi apa-apa. Syukurlah. Enid, ini garpumu. Makasih, Wednesday. Waktunya makan. Hah, ngancurin cangkang coklat seru juga. Sekarang aku mau cobain coklatnya. Aku juga, ah. Hmm, lembut dan manis. Sekarang waktunya makan permen, krim kocok, dan marshmallow. Halo. Kalian udah nunjukin bisa kerjasama? Artinya, kalianlah pemenangnya. Selamat! Oh, tunggu. Jangan peluk-peluk. Aku lupa. Oke, kali ini kita dapet tombol. Aku duluan. Oh, pisang. Lebih mendingan dibanding hiasan lainnya. Astaga, terjadi sesuatu. Tuh, cantik banget. Oke, giliranmu. Aku pencet ya. Oh, kayaknya aku dapet arum manis nih. Coba aku buka terus keluarin. Taruh aja sedikit di sekitar sini. Keliatannya enak. Mau cobain dikit, ah. Keliatannya enak banget tuh. Astaga. Haha, lihat aku. Aku keren. Wow, iya. Keren banget. Aku kayak ilmuwan gila. Tetesin sedikit kesini. Aromanya enak. Tambahin juga, ah. Mungkin tambah cairan merah ini juga. Sedikit lagi kali ya. Waktunya buka botol serem ini. Hei, pisang aku jadi merah nih. Coba aku undus dan cicipin dulu. Oh, aku balik kayak biasa lagi. Hah, itu lebih baik. Eh iya, pisang aku sekarang jadi merah. Bisa dimakan gak ya? Baunya aneh. Tambahin ke kek aku aja deh. Wow, seenggaknya warnanya cantik kan? Talinya balik lagi. Aku yang tarik duluan. Hah, kok HP? Terus mesti diapain nih. Yang pasti ini bukan makanan atau permen. Ini HP beneran. Kayaknya aku taruh disini aja. Jangan, gak bagus. Aku gak ngerti ini mesti diapain. Kita cek aku dapet apa ya. Oh, sekantong permen jelly. Bentuknya kayak tikus tapi. Aku cobain dulu ah rasanya. Hmm, enak juga. Tunggu, itu apaan tuh disitu? Ah, tikus! Ada tikus disitu! Apa? Ah, kita mesti gimana? Ah, aku tau! Cepetan! Hei, ada apa? Apa itu? Tikus! Tolongin kami dong! Aku emang kuat. Tapi kalau itu gak mau deh. Apaan sih? Dia ninggalin kita gitu aja. Oke, aku aja yang nolongin kita. Tangkep! Kayaknya kena nih. Coba aku lihat ya. Hah? Aneh banget. Berubah jadi permen jelly nih. Beneran, tikus aslinya gak ada. Kita takut sama ginian nih. Mungkin kita lebay tadi. Gak ngerti juga. Tunggu, aku boleh duluan gak, please? Aku pencet. Kaleng isi apa nih? Oh, aduh. Ini gurita kalengan. Biar aku buka dan lihat seburuk apa isinya. Yuh, baunya gak enak banget. Iya, tapi harus ditaruh ke kek. Itu aturannya. Oke, kalau gitu. Ini giliranku neken tombolnya. Uh, aku dapet bubuk permen karet pink. Aku buka dulu biar bisa dituangin ke kek aku. Waktunya ditambahin. Hmm, aku bisa cium aroma stroberinya dari sini. Coba ah, aku mau tuangin ini sedikit ke mulutku. Wow, lihat deh. Aku jadi pink. Kamu cantik banget. Hei, kamu mau kemana? Aku punya ide buat cucianku. Oke, ini pakaianku. Mau aku cuci di mesin. Anduk ini juga. Hah, bola ini dari mana? Sekalian aja taruh di dalam situ. Rumput ini sekalian deh. Sendal ini juga. Kamu lagi ngapain sih? Hei, kamu sekalian masuk aja. Yuh, ngepas banget. Sekarang tambah bubuk permen pinknya. Oke, sampai ketemu. Aku balik. Wow, baju aku jadi warna pink. Bubuk ini keren banget. Lihat hasilnya deh. Semua warna pinknya beda-beda. Cantik semua. Hah, ini bolanya. Keliatannya keren juga. Baiklah, sini. Ayo keluarin kamu dari sini. Apa aku kelihatan beda banget? Rambutku kayak apa? Oh, baju aku imut banget. Kita sama-sama imut. Makasih, bubuk permen karet. Oke, balik ke kek kita. Mendingan kita selfie dulu aja buat kenang-kenangan. Wah, barangnya bagus-bagus. Oh, ya. Oh, tapi ini dia. Wah, aku dulu. Wih, dan... Wah, banyak banget bahannya. Pewarna makanan juga. Dan aku, ini sih gak bisa dimakan. Aku harus kreatif beneran nih. Hmm, setidaknya bahanku lebih banyak. Kita mulai dari kuenya. Nah, konsistensinya bagus. Lalu kasih yang lembut-lembut. Biar lunak beneran. Sip, jadi kayak adonan lagi. Bahan ini bisa aku bikin apa aja yang ku mau. Coba tebak aku mau bikin apa. Kalau udah lembut dan hijau, bisa mulai dibentuk. Setelah pipih, dipotong. Sedikit hiasan akan membantu. Ini baru oke. Kayak asli, kan? Terus kreasi kuyang berikut. Dikit pewarna makanan juga bagus. Tahu maksudku? Ratain dan siapin bola kuemu. Setelah dibalut seluruhnya, kasih tekstur yang pas. Kamu udah tahu apa ini? Betul, jeruk. Kamu senang bukan pisang. Kayaknya cukup enak dimakan. Wah, aku juga bisa bikin yang mirip. Wah, sulit. Usapin dong. Yah, udah lebih mending. Makasih. Gimana kalau kita potong? Lembutnya. Halo, kue manis lezat. Realistisnya maksimal. Yuh, fokus. Nah, gimana menurutmu? Aku gak bisa bersaing. Buat aku. Wah, makasih ya. Selamat makan. Kita masuk ke tantangan menghias kue. Eh, kita tarik tali itu yuk. Oh, coklat. Aduh, aku gak suka ini deh. Yeay, sirup coklat. Jiji ah, kek aku jadi rusak. Punyaku diselimuti sirup coklat. Yeay, talinya kembali. Ayo tarik lagi. Apa? Apa ini? Rumput laut. Kek aku dapet taburan meses. Stop. Aku gak mau rumput laut lagi. Talinya udah balik lagi aja. Uh, kenyal-kenyal nih. Kayak meteor kecil. Eh, kayaknya ini remahan. Permen jeli bentuk mata. Aku suka ini. Taruh di tusuk sate ah. Tiga buah pertusuknya. Yang lainnya juga dibikin gini aja. Ehem, ini hiasan lainnya buat kamu. Makasih. Aku taruh ini di kek aku kayak gini. Sedikit lagi aja cukup. Terakhir nih, banyak banget marshmellownya. Aku suka banget dekorasi kek aku. Mungkin aku dapet marshmallow seru juga. Oh, oke. Makasih, Pak Tengkorak. Yaelah, aku dapet mie. Emang ini cocok buat kek. Rasa ayam pedas pula. Hmm. Mulai taruh aja deh. Aku taruh minyak di atas. Begini aja. Hiuh, aku gak pengen liatnya. Ternyata ini seru juga. Wow, sakit. Wah, hujan turun. Kok bisa? Kita di dalam ruangan. Rambutku bakal rusak nih. Tenang aja. Aku selalu siap. Ayo sini. Lihat, pelangi. Aku suka pelangi. Oh, aku punya ide. Lihat ini. Keren kan? Aku bisa pake ini buat menghias kueku. Taruh di sini. Dan waktunya bikin hujan. Kita pake glasir buat bagian ini. Corong ini ngelindungin coklatku. Pake glasir warna-warni buat bikin eset pelangi. Lalu tinggal tunggu kering aja. Ini nyeptain kue yang luar biasa. Aku puas sama hasilnya. Gimana menurutmu, Matthew? Wow, keren parah. Gimana cara ngalahinnya ya? Wah, cookies. Aku suka. Au. Apaan tuh? Bola golf. Dari mana asalnya? Tunggu. Hei, nyari masalah ya? Ups, maaf. Kabur ah. Aku dapet ide. Lepas bagian atas cookies ini. Lalu ambil pisau buat ngangkat isiannya. Lakuin hal yang sama pake cookies lain. Lalu ancurin. Ancurin terus sampe jadi remah kecil. Kayak gini. Sekarang tinggal disendok. Aku mau ngambil sepotong kue. Lalu isi pake remah kue. Sempurna. Sekarang bikin lubang di kantong segitiga. Cukup. Lalu oles frosting hijau ke kuenya. Bikin di sekitar lubang ini. Dan tutupin sisa kuenya. Lalu taruh bola golf di atasnya. Nah, ayo cetek hole in one. Keren banget. Oke, waktunya penilaian. Silahkan dinilai. Udah selesai. Wow, punyamu cantik, Stacey. Imanjinasimu luar biasa. Inventif sekali, Matthew. Inspirasi datang dalam banyak cara. Waktunya menilai. Kalian berdua dapet nilai tertinggi. Wuhu, asik. Waktunya ngerayain. Tahu ini? Anggap kamu terinspirasi. Wah, luar biasa. Mulai dari mana nih? Oke, aku pasti bisa pakai ini. Langsung nempel. Ya kan? Kayaknya enak. Bentar. Aku bisa pakai semua bahan ini. Agak terkesan mewah ya. Keren. Ah, ya. Tampak lezat. Aku jatuh cinta. Setengahnya udah terisi. Terus giliran warnanya. Pelan. Nah, ini berumaha karya. Oh, wow. Punyamu belum dimulai. Aku tadi sibuk makan. Gini juga bisa kan? Nah. Cantik. Tapi agak dingin. Ngapain sih dia? Ah, kelihatan lezat. Topping apa yang lebih bagus dari aku? Sini, ku bantuin. Bikit warna selalu bantu. Tapi apa lagi? Iya dong. Ceri di puncaknya. Atau tepatnya M&M. Oh, dia seneng jadi hiasan di roti. Kayaknya perutku udah gak muat nih. Masih sepotong. Buat aku. Tapi aku juga mau. Gini aja. Ups, jariku nyangkut. Iuh, jorok banget. Nih, ambil sekalian. Nyabelin. Kamu yang mulai. Sayang, jangan kayak gini di rumah nenek. Cukup. Hmm, mau nenek hukum. Atau, pilih aja hukuman yang pas. Dimana nih nenek bisa nyihir? Biarin aja deh. Ada kue. Putar rodanya dulu, Gi. Boleh aja. Acar. Oke, biar ku coba dulu. Ish. Hmm, icip dulu ah. Hmm, renyah. Taruh di atas kue. Cakep banget. Taruh lagi di sini. Selera makanmu mulai ngaco deh. Perlu diubah. Gililanku. Bola mata permen. Asik. Lihat ah. Wah, bola mata. Aduh, ada-ada aja. Cobain juga deh. Tolong. Tolong. Gawat. Gimana nih? Harus nelpon dokter atau nenek? Keselak. Iya, biar ku bantu. Wow, pas di tengah. Punya kamu nih. Kue acarku jadi hancur. Aku ambil ya. Kueku udah cantik. Mantap. Kamu aneh deh. Beres. Giliranku. Seru banget. Seru banget. Permen kapas. Yes. Lumayan nih. Pasti enak. Pasti bakal cantik. Kombinasinya udah pas. Wow. Aku suka permen kapas. Sisain ya. Giliranku. Aku pengen yang manis-manis. Cabek. Waduh. Gawat. Mungkin gak terlalu pedes. Kayaknya sih gak begitu pedes. Yah, namanya juga tantangan. Yang penting warnanya cantik. Hah. Kalem. Makan aja permen kapasnya. Aku kurang yakin. Satu lagi gak apa-apa lah. Iya kan? Sip. Aduh. Kenapa nih? Apa harusku tiup? Mundur. Bantuan datang. Yuh. Cabainya beneran pedes. Makasih ya. Kirain bakalan hancur. Lebih parah dari ini. Nyaris sih. Gimana kalau kamu buka dulu? Enggak. Aku takut. Kamu aja. Oke. Cuma roda kok. Please jangan yang aneh-aneh. Cumi. Oke. Eh. Lihat deh tuh. Ada yang mesen cumi segar. Mat makan. Kok licin banget. Geli deh. Dahlah. Anggap aja permen. Duh. Gak bisa. Taruh sini ah. Mungkin rasanya bakal ketutup acar. Jiji banget. Oke. Aku dapet apa ya? Asik. Marshmallow. Woo. Woo. Banyak banget. Langsung coba ah. Ini baru seru. Susun di bawah sini. Bentuknya imut. Lalalala. Ada apa nih? Makan aja. Asal punyamu juga kamu makan. Giliranku, giliranku, please. Yaudah. Makasih. Ikan. Oke, aku siap. Sarung tangan, cek. Masker, cek. Saatnya menghias. Ikan emang bergizi sih. Kalo ditaruh di kue, rasanya jadi gak enak lah. Iyuh. Amisnya sampe sini loh. Gak banget. Ikan nomor dua. Kuputer dulu deh. Oh, es. Dapet apaan ya? Wah, seru nih. Harus aku coba. Ya ampun. Keren banget. Hati-hati ngarahinnya dong. Woy, stop. Hampir kena mataku nih. Kayaknya aku gak jago nembak deh. Menurutmu? Tapi lumayan sih. Unyu, artistik. Ya, selain cumi-cuminya. Nyebelin banget. Wah, permen gratis. Boleh juga nih. Aku harus sering latihan. Kalo ada permen lagi, arahin ke aku aja. Giliranku. Minggir, giliranku. Lepas, entar rusak. Es krim. Gini dong. Favoritku. Yes. Ih, curang. Harusnya buat aku. Bagi-bagi dong. Cari aja sendiri. Aku harus dapetin es krim. Mikir. Oh, hai. Bentar dong. Gak ketipu. Tenang, setenang ninja. Seriusan. Dia pasti suka es krim. Kamu pelit amat sih. Minta ini dong. Woy, punya aku tuh. Puter tuh. Yaudah, ya. Oh, sambal. Nyebelin. Gak harus sampai habis kan? Beberapa tetes aja udah cukup. Kebanyakan. Kebanyakan. Apa rasanya bakal berubah? Hah, cobain aja. Taruh es krimnya di sini. Sip. Cakep. Apalagi kalau gak ada ikan sama cabenya. Ronde terakhir. Ayo puter. Sweet dulu. Giliranku. Bawang bombay. Yang bener aja. Uh, ada yang apes. Oke, makasih deh. Waktunya motong. Duh, jadi mewek nih. Untung udah siap-siap. Sip deh. Yes, permen jeli. Kutaruh di atas permen kapas aja deh. Beres. Hah, makeupku luntur ya. Perlu ditaburin ke kue nih. Permen jeli. Kamu baik deh. Sip, kita udah selesai menghias. Kuenya kelihatan jelek. Kali aja rasanya malah enak, kan? Siapin sendok. Iyuh, rasanya gak enak banget. Punyaku lumayan kok, manis. Akhirnya selesai juga. Kenapa ada timer? Seriusan, tes matematika. Oke, kalau tiga kue, tiga puluh. Dan donatnya, kok jadi lapar ya? Satu kue plus dua donat. Jariku gak cukup. Tadi berapa ya? Gak bisa konsen. Gak ketemu. Hasilnya berapa? Gak tahu. Bantuin dong. Gimana tantangan makanan kali ini? Menurutmu siapa pemenangnya? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru kayak yang satu ini. Jangan lupa like, share video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.